Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman dimanapun anda berada ketemu lagi bersama topel blog ya di kesempatan kali ini saya berada di salah satu hutan pinus ya teman-teman di belakang saya dah nampak pohon pinus yang begitu banyak nah kali ini saya akan mencari keberadaan tanaman hias ya baik itu sejenis keladi maupun tanaman hias yang lain Oke kita ikuti saja dan jangan lupa yang belum tombol subscribe temen-temen jangan lupa tombol subscribe-nya nah oke kita lanjut menuju perjalanan siapa tahu dapat tanaman hias yang lagi viral seperti ini teman-teman suasananya nah ini banyak pohon-pohon pinus di sini kita langsung menuju perjalanan menuju keberadaan tanaman hias yang ada di bawah pohon pinus nah disini banyak sekali tumbuhan liar ya di bawah pohon pinus seperti daun senjani banyak pohon senjani yang tumbuh liar di bawah pohon pinus teman-teman nah disini kebetulan ada pohon kelapa yang dihinggapi berbagai jenis pakis nah ini pakis kadaka tapi yang satu ini berbeda ini ada pakis seperti ini namanya apa ini sejenis pakis hias juga ya teman-teman oke teman-teman kita lanjut untuk mencari tanaman hias yang lagi viral apakah disini ada ini kita lanjut untuk berjalan nah jadi jalannya seperti ini melewati jalan setapak bersama teman saya disana seperti ini teman-teman suasananya banyak-banyak sekali pohon-pohon nah ini ketemu lagi jenis pakis kadaka yang kecil ya teman-teman nah ini tumbuh bergerombol di batang pohon kelapa nah ini tidak begitu tinggi ini ya nah seukuran orang dewasa lah jadi ada satu dua tiga empat grombol keren jenis pakai sepaku-pakuan atau disebut juga pakai sarang burung disini memang masih banyak teman-teman kita lanjut lagi tidak asing lagi ada suara hewan-hewan liar ya teman-teman seperti yang kemarin jadi kalau musim seperti ini mungkin banyak sekali ya suara hewan-hewan liar seperti yang berisik nah ini teman-teman saya ketemu tumbuhan sejenis aglonema ini tumbuh di bawah pohon pinus jadi keberadaannya memang ada di alam liar ternyata tumbuhan-tumbuhan yang mungkin disari-sari saat ini oke teman-teman masih di sekitaran pohon pinus untuk mencari atau melihat keberadaan tanaman hias yang lagi viral siapa tahu di hutan pohon pinus menyimpan berbagai tanaman hias yang lagi dicari-cari nah ini seperti ini suasananya di hutan pinus teman-teman ya banyak sekali bambu disini ini bambu mungkin berumur puluhan tahun ya di bawah pohon pinus oke kita lanjut untuk mencari keberadaannya dimana tetap semangat terus teman-teman nah ini teman-teman di pohon pinus saya ketemu pakes sejenis ekor monyet ini kiranya ya panjang-panjang jadi hidupnya memang subur sekali ini hidup bersamaan dengan apa ini merica ya sejenis tanaman yang menempel di pohon pinus teman-teman wah keren ternyata sangat lebat sekali tumbuh di pohon pinus hingga sampai atas sana teman-teman nah ini sejenis pakes coba kita dekati nah seperti ini teman-teman ini mungkin pakes sejenis hias juga ya kalau kita memang mau tanam sejenis-benarnya ini tidak tinggi sejenis pakes ekor monyet atau mungkin ada bahasa lainnya juga orang tahu yang tahu silahkan komen oke kita lihat keberadaan tanaman lainnya masih di bawah pohon pinus teman-teman oke teman-teman masih seperti ini jalannya ya masuk ke hutan kita tengok-tengok lagi nah ini teman-teman saya melihat sejenis tanaman singonium ya nah seperti ini yang berdaun putih ya singonium sejenis ini teman-teman banyak sekali hidup di bawah pohon pinus ternyata ini sangat subur sekali teman-teman seperti ini hidup di semak-semak ya teman-teman wah ini ternyata ya ada yang hijau juga ini nah ini sejenis tanaman hendias juga atau mungkin anda banyak menjumpai di hutan-hutan ini sejenis tanaman yang mungkin juga dicari-cari ini kita coba lihat dekat lagi nah batangnya seperti ini ini tumbuhnya banyak akar angin ya teman-teman seperti ini nah waduh ada duri nah jadi ujungnya masih kelihatan sangat subur ini banyak sekali wah ini keren mas sejenis singonium kalau tidak salah ini ya jadi memang ada di hutan pinus ya teman-teman seperti ini ini bercampur dengan rumput-rumput coba kita bersihkan rumputnya biar kelihatan masalah keren nah ini sampai sebelah sana tuh kelihatan jadi semak-semak yang ada di bawah brown pinus ini masih sangat hijau ya teman-teman ada bagis juga ini kita coba ambil sedikit sejenis ini teman-teman oke kita coba ambil ini mas banyak sekali ini sejenis singonium apa jenis mas? nah ini saya dapat wah mantap mas kita coba ambil Alhamdulillah dapat juga jadi kita cabut saja ini mudah hidup teman-teman ya kita cabutnya tidak boleh dihabiskan biar tidak punah nah ini seperti ini lah ya teman-teman mungkin ini cocok sekali untuk di tanaman hias ya atau di pot seperti ini ini sejenis tanaman hias ya lagi tren banyak ini seperti ini sip pokoknya oke kita lanjut untuk mendekati tanaman ini teman-teman Alhamdulillah dapat ini ya kan teman-teman ya oke sampai disini dulu teman-teman ya perjumpaan kita kali ini dan kita akhiri sampai disini dulu mudah-mudahan teman-teman tetap setia bersama kami channelnya Tupil Vlog sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati